Intro Oleh banyak kalangan, gadget menjadi barang wajib saat ini. Keberadaannya telah mengubah banyak hal, sekaligus menegaskan identitas pemakai. Tak heran, fitur berikut konten yang ditawarkan memang terlalu sulit untuk ditolak. Menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian warga net. Namun, keberadaan smartphone tak serta-merta membuat pemakainya menjadi cerdas. Dewi Isra, cewek yang dikenal sebagai model ini mengaku tak bisa lepas dari handphone. Instagram menjadi fitur favorit. Ada air minum, dia selalu sediain air di samping sempat tidur. Handphone tuh seringnya kalau nggak dibantal di samping di mana-mana lah. Tiba-tiba jemput pulung ke air. Sampai sekarang handphone-nya rusak itu. Nggak tahu bilangnya gimana. Sampai sekarang dia pakai hape bunda. Hape bunda itu ibu Dewi sama dia sekarang saking nggak bisa jauhnya dari handphone-nya. Kalau dia bunda ikhlas. Kadang, eh ini ngomel juga lah. Ini hape-hape aja katanya. Tapi sampai sebegitunya. Apalagi kalau nggak ada kuota. Itu padahal hape nggak ada notif. Karena kan jomblo juga nggak ada notif. Tapi nggak terlalu penting. Jadi kayak, aduh gimana nih nggak ada kuota, dua-dua-dua gitu. Tapi lebih kayak untuk galurin kepo-nya itu lah. Iya, iya. Pengen tahu aja ya. Rasa ingin nggak tahu kenapa besar. Pernah. Dia pernah coba dua hari kemarin. Dia pengen pertama lihat dari Instagram nih novel. Novel apa nih? Cocoknya membaca. Masa gini-gini terus kan? Terus dibeli satu novel, dipesan. Dewi baca, dia baca. Pertama sehari bosan. Satu setengah hari bosan. Tapi kita kalau misalnya udah dapat klimaks dari kita membaca tuh udah lupa sama hape gitu. Pokoknya solusinya membaca aja lah. Lain aja lah. Kalau sekarang kembali lagi? Kembali lagi. Lain Dewi, lain lagi Raju Zainul. Cowok lulusan teknik industri usiah ini mengaku. Berkenalan dengan smartphone baru sejak duduk di bangku kuliah. Selain sosial media, YouTube dan browsing menjadi fitur kegemarannya. Awalnya Raju bukan tipe orang yang suka pegang handphone. Tapi karena kuliah, tuntutan, jauh dari orang tua. Harus punya alat komunikasi, harus punya sesuatu teknologi juga yang bikin. Karena disitu juga pusat diinformasi kan sekarang kan. Jadi ya ikutin perkembangan zaman gitu. Kalau Raju sendiri gunain smartphone itu selain sosial media, browsing juga, berita-berita. Terus Raju juga YouTube. Misalnya mau nonton apa, segala macam, liatnya di YouTube. Kalau pasien di YouTube itu kontennya sepertinya apa? Lebih ke entertain sih. Karena hobinya juga di entertain mungkin sebagian juga ada, bukan di bidang sendiri, baca-baca. Tergantung topik hangat juga gitu. Kalau misalnya hobi tetap bukannya tentang model ataupun entertain lain seperti nyanyi. Tapi ada juga konten-konten seperti berita, politik gitu kan harus ikutin informasi. Baca juga ya, baca berita ya? Baca berita terkadang. Terkadang. Karena kadang ada isu-isu hangat gitu dan harus tahu juga. Karena generasi muda juga harus tahu isu hangat. Harus update juga. Jadi paling sering sih kalau misalnya YouTube sebenarnya lebih ke yang ngehibur sih. Karena Raju kebetulan nggak suka game. Jadi ngalihinya ke YouTube dan itu bikin kadang manianya di situ. Lalu apa kata psikolog terkait fenomena kids jaman now ini? Direktur Psikodista Konsultan Nurjanah memaparkan bahwa membutuhkan kecerdasan emosional untuk cerdas menggunakan smartphone. Telepon pintar ini ibarat dua sisi mata uang. Ia bisa mendatangkan benefit sekaligus bumerang bagi penggunanya. Karena gini ya, kalau kita lihat kebahagiaan itu sebenarnya bisa diperoleh tidak dengan sarana itu. Tapi kita lihat dalam kondisi sehari-hari, kondisi psikologis manusia-manusia di jaman modern, kebahagiaan itu semakin mahal. Alhamdulillah ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya. Kebahagiaan dalam pekerjaannya, kebahagiaan dalam aktivitasnya beribadah. Namun, untuk orang-orang yang tidak mendapatkan itu secara optimal, akhirnya dia akan mencari. Mencari kebahagiaan itu di mana? Dan itu didapatkan dari itu. Dari sosial media. Walaupun sosial media itu bagus misalnya untuk orang-orang tertentu, untuk promotion, dia berdagang untuk promosi, kemudian untuk menjalin pertemanan, sosialisasi itu bagus. Tapi itu sebatas, tentunya ada batas-batasnya. Tapi kalau penggunaan sosial media itu sudah sangat intens, bahkan dia tidak bisa lepas lagi, tidur pun masih online, berselimut pun menyala, sehingga dia kekurangan jam tidur. Ini kan berarti sudah edik, sudah ketergantungan. Dan disitulah dimulai yang namanya gangguan tadi. Memang kita lihat dilema. Itu juga mungkin jadi kebutuhan, kebutuhan orang sekarang untuk berkabar kepada dunia, dia itu di mana dan sebagainya. Itu sebetulnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Masih sehat ya. Tapi kalau itu kemudian justru menggantikan kebahagiaan dia yang real, ya itu yang menjadi tanda tanya. Karena kebahagiaan, cuman gini, kecanduan itu terjadi gini. Dia bahagia itu karena apa? Nah kalau dia bahagianya itu karena itu, akhirnya dia mencari itu untuk membuat bahagia. Pada saat kita bahagia itu kan, akan diproduksi yang namanya hormon dopamin. Dopamin itu memang hormon bahagia. Membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita bersuka-cita. Nah kalau hormon dopaminnya banyak diproduksi karena online, akhirnya online lah yang membuat bahagia. Tapi kalau hormon dopamin itu diproduksi ketika kita bicara-bicara, bincang-bincang. Nah untuk itu kalau saya anjurkan sih kalau momen-momen reuni gitu, ada anjuran misalnya ada sesi khusus berfoto gitu. Sesi khusus ya? Ya, sesi khusus, foto-foto. Selebihnya matikan. Misalnya sama-sama lah. Ya buat, apa, seperti rule ya. Buat semacam rule bahwa harus matikan, ini, apa namanya, gadget kita dimatikan. Kemudian kalaupun tidak dimatikan, disilentkan, disimpan. Sebetulnya seperti live itu, menguntungkan juga. Misalnya, saya yang jarang banget punya kesempatan bisa ikut pengajian langsung dengan da'i-da'i kondang, alhamdulillah terbantu. Dengan live yang ada ketika sang da'i tersebut cerama di mana, saya bisa ngikutin gitu. Apa kontennya? Bahkan kalau ada waktu, ada waktu full saya bisa ngikut pengajiannya dari awal sampai akhir. Seolah-olah saya juga ikut ngaji gitu. Dan memang betul ikut ngaji ya. Di situ itu kalau yang positif. Tapi kalau live-live yang kontennya negatif ya, mungkin kita pertanyakan dulu sejauh mana keperluannya. Dan sejauh mana manfaatnya. Nah, kalau saya kembali ke game yang tadi. Nah, kalau game yang pada anak dan remaja, itu sebetulnya yang perlu dikhawatirkan. Walaupun game itu, kalau kita lihat tidak semua game itu buruk ya. Bahkan ada game-game yang membuat seseorang bisa tambah pinter, tambah kreatif, juga melatih konsentrasi dari si pengguna gamenya, melatih si pengguna menjadi punya cara berpikir yang strategik, bisa mengambil keputusan, seperti itu positifnya. Tapi negatifnya juga banyak. Game online itu akan membuat orang jadi edit. Ya, terus, 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 terus. Kayaknya dia nggak bisa lepas dari game tersebut, sehingga membuat dia jadi ketergantungan. Dan inilah istilahnya berantakan. Berantakan, skedul-skedul nyata dia itu jadi berantakan. Karena dia sudah sangat dipuaskan dengan game itu. Bahkan dia terbawa-bawa kemana-mana pun dia ingat gamenya. So, buat kamu netizen, yuk cerdas memakai smartphone. Dari Banda Aceh, Tim Millennial, Serambi on TV.